Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, baru saja menetapkan komponen cadangan Komkat TNI tahun 2021 pada Kamis-Tanggal 7 Oktober 2021. Upacara penetapan Komkat dipimpin oleh Presiden Jokowi di lapangan terbang Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasuskan khusus Pusdiklat Pasus Kopasus, Batu Jajar, Bandung Barat. Mengutip laman Kementerian Pertahanan Kemhan ada sebanyak 3.103 orang yang ditetapkan dalam Komkat TNI 2021 ini. Anggota Komkat tersebut, terdiri dari siswa yang dididik di sejumlah tempat, di antaranya di Rindam Jaya sebanyak 500 orang, Rindam Tiga Siliwangi sebanyak 500 orang. Ada pula dari Rindam 4 Diponegoro sebanyak 500 orang, Rindam V Brawijaya 500 orang, Rindam 12 Tanjung Pura sebanyak 499 orang dan Universitas Pertahanan sebanyak 604 orang. Lantas apa itu sebenarnya Komkat? Komkat atau komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama TNI. Komkat terbagi 4 bagian, Komkat Sumber Daya Manusia, Komkat Sumber Daya Alam, Komkat Sumber Daya Buatan dan Komkat Sarana dan Prasarana. Semuanya dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat dibawa ancaman perang, atau bencana alam. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Komkat bukanlah suatu bentuk wajib militer. Komkat pada aspek SDM adalah warga negara nirmiliter, sipil yang memenuhi syarat dilatih dasar kemiliteran dan diorganisir dengan status tetap sipil. Pada saat digunakan melalui mobilisasi baru berubah menjadi kombatan militer. Meski begitu, mobilisasi Komkat hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI. Pembentukan Komkat merupakan implementasi dari Doktrin Pertahanan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Sishankam Rata. Tak hanya Indonesia, negara lain juga mempunyai Komkat, misalnya seperti Amerika Serikat dengan Garda Nasionalnya, demikian juga Singapura. Pembentukan Komkat juga merupakan sebagai bentuk untuk mengantisipasi ancaman terhadap kedaulatan NKRI maupun ancaman nirmiliter lainnya, termasuk bencana alam. Negara dalam hal ini komponen utama TNI, harus selalu siap sedia, dan agar kesiapsediaan komponen utama kita semakin kuat disokong oleh komponen cadangan. Setiap warga negara yang berusia 18-35 tahun, dengan latar belakang apa saja yang memenuhi persyaratan bisa secara sukarela mendaftar menjadi anggota Komkat. Namun, tentu setelah mendaftar harus lulus seleksi yang ketat dari TNI. Anggota Komkat ketika tidak dimobilisasi atau tidak bertugas terikat dengan aturan hukum positif yang berlaku, maka mereka akan menjadi seperti layaknya masyarakat sipil lainnya. Mereka baru akan menjadi militer begitu ada mobilisasi yang hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI. Terima kasih telah menonton!